Sebenarnya yang menjadi ancaman bagi partai PAN bukan partai umat. Yang menjadi ancaman bagi partai PAN adalah Amin Rais. Tampaknya partai sudah harus bergeser dari mengandalkan seorang figur berpindah kepada kader. Kalau tidak nanti bisa-bisa umur sebuah partai hanya seumur seorang tokoh yang ada di sana saja. Dari pengalaman saya yang pernah ikut PKD dari PKS sedangkan saya bukan PKS tampak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali. Mengawali pertemuan kita. Saya tak lupa mendoakan kepada Allah SWT, Tuhan Jamai Esa. Semoga seluruh pemeriksa diberikan keberkahan hidup oleh Allah SWT. Sahabat BPN, apa yang diramalkan banyak pengamat selama ini bahwa kemungkinan kehadiran partai umat akan mengerus suara partai PAN, partai amanah nasional, telah tampak sekarang ini bunga-bunganya akan terjadi. Di beberapa tempat, sejumlah kader PAN tampaknya sudah berpindah ke partai umat. Dan memang seperti disampaikan oleh banyak pihak selama ini, pengaruh dari Amin Rais. Terhadap kemungkinan berpindahnya, kader-kader PAN ke partai umat, sulit mengelakkannya. Seperti yang terjadi di Lumajang ini misalnya. Kita baca berita tentang hal ini. Permisi minum sahabat. Mari kita minum bersama. Tempo Dekko menurunkan berita di bawah judul Kader PAN di Lumajang Exodus Kepartai Umat. Berita ini tertanggal 10 Januari 2023, hari Selasa kemarin. Tempo Dekko, Lumajang Ketua DPD Partai Umat Kebupaten Lumajang, Suharyo AP, tidak membantah kabar ihwal gelombang perpindahan sejumlah kader dan simpatisan Partai Amanah Nasional PAN ke partainya. Banyak, kurang etis nanti kalau saya sebut, kata Suharyo AP, kepada Tempo di Lumajang Selasa 10 Januari 2023. Suharyo juga tercatat sebagai salah satu pendiripan di Kepartai Lumajang ini secara terlenterangan mengatakan, khusus untuk di Lumajang, ada aksodus dari Partai Yang Lama ke Yang Baru. Ada aksodus dari Partai Yang Lama PAN ke Yang Baru, Partai Umat, Ujar Suharyo. Jurnalis senior yang juga pernah menjabat sebagai ketua pengurus cabang Muhammadiyah Kupaten Lumajang ini mengatakan, dirinya tidak pernah mempengaruhi mereka untuk pindah ke Partai Umat. Mereka atas keinginannya sendiri bergabung ke Partai Umat, katanya menambahkan. Dalam melangkah, kata Suharyo, Partai Umat berupaya bagaimana meyakinkan masyarakat secara umum untuk ikut berperan membesarkan Partai, tapi ternyata saya tarik kami juga mengembas ke Partai Lama PAN. Kami syukuri semua itu, Ujar Suharyo. PAN akui ada irisan antara partainya dengan Partai Umat. Ketua DPD PAN Lumajang, Kemas Zulkarnain, Iskandar, San, dihubungi tempoh, tidak membantah ikhwal klaim-klaim bahwa keberadaan Partai Umat sebagai ancaman bagi PAN. Antara PAN dan Partai Umat memang ada irisan di pemilih Muhammadiyah, kata Iskandar, dihubungi tempoh selasa sore ini. Dengan dinamika tersebut, PAN, kata Iskandar, San, telah menjadi partai yang lebih terbuka. Ada perubahan segmentasi Ujar Iskandar. Dia pun tidak mengkiri bahwa perjuangan PAN di Lumajang sangat berat. Tantangannya berat, San ini PAN hanya memiliki satu wakil di DPRD Lumajang. Turun dari empat menjadi tiga, dan San ini hanya satu, katanya. Sebagai sebuah pertarungan bebas, ceruk suara yang bisa diperbutkan partai-partai yang berkontestasi masih sangat besar. Dia mencontohkan, Madura yang selama ini diklaim sebagai daerah nadien, PAN masih bisa bersaing. Ada peningkatan suara cukup signifikan bagi kami di Madura, ujarnya. Karena itu, kata dia, setiap partai saat ini sama-sama bekerja keras dalam menghadapi kontestasi pemilu 2024 mendatang. Partai Umat didirikan oleh mantan ketuk ngumpan, Amin Rais. Politikus Senior yang juga sempat menjadi Ketua Majelis Permusawaratan Rakyat MPR tersebut, mendirikan partai baru setelah terlibat perselisihan dengan Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN saat ini. Tampak sekali di Lumajang ini, sahabat BN sekalian. Betapa terjadi oksodus dari partai yang lama, partai PAN, kepada partai baru, partai umat. Dan ini memang diakui juga oleh Ketua Partai PAN di Lumajang ini bahwa memang terjadi oksodus ini. Apa artinya ini, sahabat? Existensi atau keberadaan partai umat memang ancaman bagi partai PAN. Sebenarnya yang menjadi ancaman bagi partai PAN bukan partai umat. Yang menjadi ancaman bagi partai PAN adalah Amin Rais. Ketukuan Amin Rais yang adalah pendiri partai amanat nasional, yang sekarang mendirikan partai umat, memang sangat mengancam partai PAN. Kita tahu bahwa sejumlah partai juga ada ancaman-ancaman seperti ini. Tetapi kalau kita perhatikan memang ancaman partai umat ini kepada partai PAN yang tampak signifikan sekali. Dan inilah maka dikatakan bahwa yang menjadi ancaman sebenarnya bukan partainya. Tetapi adalah tokohnya. Itu Ketukuan Amin Rais. Kita melihat partai PAN juga dapat ancaman dari partai gelora sebenarnya. Sebab partai gelora didirikan oleh mantan kader PAN seperti Anies Mata, yang pernah juga menjadi presiden partai PAN dan Fahryam Zha. Tetapi kalau diperhatikan sekarang, memang ancaman partai gelora terhadap partai PKS tidak begitu besar kelihatannya. Mungkin juga karena partai PKS selama ini bukan mengandalkan ketukuan. Partai PKS memang benar-benar partai kader. Sehingga ketukuan seorang presiden PKS tidak begitu berpengaruh terhadap partai. Yang berpengaruh terhadap partai di PKS nampaknya adalah militansi kadernya. Dari pengalaman saya yang pernah diusung dan didukung oleh partai PKS ikut dalam suatu plikada, memang saya akui militansi kader-kader PKS ini. Dia bukan militansinya kepada tokoh. Militansinya memang kepada partai. Itu mungkin bedanya dengan partai-partai yang lain. Seperti Pertepan tadi, yang militansinya kalau kita lihat, yang loyalnya kalau kita perhatikan adalah kepada tokoh. Demikian juga sejumlah partai yang lain kalau kita perhatikan. Sebutlah partai PDIP, ketukuan Megawati tampak sekali begitu berpengaruh kepada PDIP. Demikian juga dengan Gerindra. Ketukuan Prabowo Subianto, sangat besar pengaruhnya kepada Gerindra. Dan juga partai Nasdem, ketukuan Suryapalo. Tampak begitu berpengaruh kepada partai Nasdem. Tetapi dengan PKS tidak demikian. Demikian juga kalau kita lihat, partai Golkar juga tidak mengandalkan tokoh dia. Dia mengandalkan kader kekuatan geza partainya. Jadi kalau di PKS, kalau kita perhatikan, dari pengalaman saya yang pernah ikut PKDA dari PKS, sedangkan saya bukan PKS, tampak sekali. tidak pernah kita mengkhawatirkan bahwa kader PKS akan menyimpang, akan berpolitik dua kaki, tiga kaki, empat kaki. Tidak pernah kita khawatirkan kalau kita maju dari PKS. Tidak pernah. Dia betul-betul loyal. Pernah suatu kali istri saya berbelanja ke pasar. Ada dia membeli sayur. Di tempat membeli sayur itu, dia tidak kenal sama sekali dengan pemilih sayur itu. Ketika dia beli sayur, dikasihnya plastik, kantong plastik, pembungkus sayur. Dimasukkannya. kartu nama yang ada foto saya dengan pasang saya, dibilangnya, ini bu sayurnya, jangan lupa bu, pilih ini nanti. Calon kepala daerah kita. Dia tidak tahu bahwa yang beli sayur ini adalah istri saya. Tidak kenal dia. Begitu militansinya kepada partainya. Karena saya adalah maju dari PKS. Mungkin juga dia dengan saya tidak begitu akrab. Tidak betul dekat. Tetapi, ketika partainya mengatakan bahwa ini yang kita pilih. Dan ini mungkin beranjak juga dari kekuatan tokoh-tokohnya di atas. ini yang saya alami saja. Kisah saya saja yang saya alami saja. Ketika saya maju di partai PKS, waktu saya diundang ke DPP, ke kantor pusat, untuk sebuah interview, sejumlah orang menyampaikan kepada saya, Pak Bus berapa banyak bawa uang. Saya bilang saya bawa uang, ongkos ada. Jangan berkelakar, ketika berapa bawa uang. Ya, saya bilang ada ongkos. Ada yang menyarankan kepada saya bawa uang agak 2 miliar. Ada yang menyarankan kepada saya siapkan uang agak 1 miliar, 1,5 miliar. Yang paling sedikit meminta saya menyiapkan uang untuk basah-basi saja. 900 juta. Itu yang paling sedikit. Tapi ada yang 5 miliar, ada yang 3 miliar, ada yang 2 miliar, ada yang 1,5 miliar. Saya bilang pada istri saya, kita siap saja kalau main-main uang, kita tidak apa-apa, tidak maju ya. Ya, siap, kata istri saya. Akhirnya saya pergi ke Jakarta dan malam hari ada pertemuan itu dengan tim dari PKS yang melakukan dialog dengan saya. apa yang saya temukan waktu itu. Mungkin masih ingat ada sejumlah tokoh-tokoh PKS di DPP itu mungkin ingat sekarang. Kalau dia menonton yang saya sampaikan ini. Setelah dibuka acara, ketika dia tanya apa tujuan saya maju ikut berkada, saya jawab. sebelum pertanyaan itu saya jawab, saya ingin sampaikan kepada Bapak-Bapak yang ada di sini, apakah Bapak-Bapak sudah tahu elektabilitas saya? Kalau Bapak-Bapak belum tahu, saya mohon diundur acara interview ini, tolong Bapak survei dulu. Apakah ada suara saya di sana? Saya takutnya nanti kalau suara saya tidak ada di sana, lantas Bapak-Bapak atau PKS mencalonkan saya, yang kerugi nanti PKS sendiri. Suara PKS yang akan habis jadinya. Gara-gara mencalonkan saya. Jawaban dari tim di DPP itu, salah seorang di antara tim itu mengatakan, inilah calon pemimpin yang kami kehendaki, yang tidak meminta-minta untuk menjadi pemimpin. Tetapi, malah menawarkan hal seperti ini. Untuk Bapak ketahui, kami telah 13 kali melakukan survei di daerah Bapak. Kesimpulan kami adalah Bapak kami calonkan dari PKS. Dan selanjutnya dikatakannya, jangan sampai Bapak Bustaminarda ini dibebankan uang satu rupiah pun. Tolong sampaikan sampai ke bawah. Merinding saya mendengar itu. Ketika saya teringat dengan teman-teman yang menyarankan saya bahwa uang meniti air mata saya jadinya. Mungkin ini terjadi pada saya sendiri dan tidak terjadi pada yang lain yang saya katakan ini terjadi pada diri saya. Jadi, menurut saya kalau memang ini juga terjadi pada yang lain atau entah bagaimana, mungkin ini yang membuat kader PKS itu begitu militan dia. Sangat-sangat militan. Kalau sejumlah partai yang lain yang juga bergabung dengan partai PKS waktu itu untuk mendukung saya, wah, kadang-kadang tempat kita begini bicaranya, di sana kita lihat lagi begitu dia. Waduh, aneh-aneh semua. Tapi di PKS memang saya lihat tidak ada itu. Dia 100%. jadi itu yang saya lihat mungkin yang menyebabkan PKS ini tidak mengandalkan tokoh. Tidak mengandalkan tokoh. Dia mengandalkan partai. Mungkin itu yang menyebabkan sekarang ini tidak begitu tanpa partai glora menjadi ancaman bagi PKS. meskipun pendiri partai glora itu atau ketua partai glora sekarang ini Pak Andes Mata pernah jadi presiden PKS. Sahabat BN kalau demikian tampaknya partai sudah harus bergeser dari mengandalkan seorang figur untuk menggait suara untuk mengangkat elektabilitas berpindah kepada kadir. Sehingga siapapun yang memimpin partai siapapun ketua umum partai siapapun presiden partai tidak akan membuat partai itu berantakan ketika tidak si A yang memimpin ketika tidak si B yang ada di situ lagi kalau tidak nanti bisa-bisa umur sebuah partai hanya seumur seorang toko yang ada di sana saja begitu toko itu tidak di situ lagi partai itu emruk partai itu tenggelam demikian saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati